Intro Suami tak enyuh, istri yang tak direstui ortu tak pernah ngeluh, kini justru berangkatkan haji mertua. Kisah perjuangan cinta seorang wanita yang dulu tak dapat restu calon mertua. Selama 6 tahun ia tidak mendapatkan restu hingga perjalanan cintanya ini menjadi viral di media sosial. Namun setelah menikah, secara mengejutkan sikap orang tua suami berubah. Kisah haru ini dibagikan oleh akun tiktok Aswadi. Diceritakan dua sejoli sedang memperjuangkan hubungan asmaranya. Dalam kisah tersebut, si pria menjalin kasih dengan wanita yang keluarganya tak utuh. Karena hal itu, orang tua si pria tak menyetujui hubungan asmara sang anak. Namun akhirnya pasangan ini berhasil membuktikan bahwa cinta mereka begitu kuat. Hingga akhirnya sejoli ini memutuskan untuk menikah. Tak berjalan mulus, hubungan asmaranya tak mendapat restu selama 6 tahun. Kehidupannya begitu berbanding terbalik dengan kehidupan keluarga si pria. Orang tuanya cukup harmonis dan sang ibu sosok yang cukup memilih tentang pergaulan dan pertemanan anak. Meski mendapat tentangan, keduanya tetap menjalin hubungan namun secara sembunyi-sembunyi. Kekasih pria Henry Sapa Aswadi ini juga mengaku sering dimarahi orang tuanya. Akan tetapi, gadis tersebut tetap bertahan dan sabar. Sedikit luluh, keduanya mendapatkan restu menikah dari ibu namun sang ayah masih tidak setuju. Namun setelah punya anak, hubungan wanita bernama Anding dengan bertua semakin dekat. Tak hanya itu, Aswadi dan Anding juga membuktikan bahwa keluarganya juga sukses dengan menjalankan bisnis kecil-kecilan. Perlahan namun pasti, Pak Sutri ini sudah mampu membeli rumah, mobil, bahkan vila pribadi. Bisnisnya berjalan lancar, Anding kemudian diam-diam memberikan hadiah mengejutkan untuk mertuanya. Bagaimana tidak, wanita yang dulunya tak dapat restu kini memberangkatkan haji mertuanya. Bahkan ia mendahulukan orang tua suaminya daripada dirinya sendiri untuk berangkat haji. Tindakannya itu menjadi sebuah bukti bahwa Anding begitu menyayangi mertuanya. Jangan lalu, Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.